Unitsat Reskoba Pores Tarakan kembali mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu-sabu di kota Tarakan. Pengungkapan berawal dari pihaknya mendapatkan laporan masyarakat pada Senin 9 Agustus lalu. Berdasarkan rilis KBO, Reskoba Ibda Amiruddin menjelaskan bahwa di daerah kelurahan Selumit Pantai RT13 telah dicurigai salah satu rumah yang kerap melakukan transaksi jual-beli narkotika. Dan benar saja, pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah, Husey melakukan penyelidikan didapati satu orang yakni SR sedang berada di dalam rumah dan saat dilakukan penggeledahan, didapati sebuah dompet yang merisikan sabu siap edar dengan total 56 bungkus. Ibda Amiruddin menjelaskan, berdasarkan pengakuan SR barang haram tersebut dibungkus sendiri oleh dirinya untuk segera diedarkan mulai dari paketan kecil hingga paketan besar. Dan dari pengakuannya pula, SR mendapatkan sabu-sabu tak jauh dari kediamannya. Saat ini petugas terus melakukan pengejaran terhadap pemasok tersebut. Untuk mengedarkan sabu-sabu miliknya, SR menerima pesanan melalui pesan singkat atau WhatsApp. Dia beli, kemudian diadek sendiri. Jadi setelah nanti barang itu mungkin laku sebagian, jadi dia dikasih DP aja dulu. Nah, dia DP aja dulu. Nanti setelah barang ini terjual sebagian, baru dibayar lagi. Lalu kasihnya diadek sendiri. Jadi sistemnya, lewat SMS, orang pesan atau apa, nanti orang itu datang, datang ke rumahnya. Jadi tergantung sebagatannya harga berapa. Nah, nanti, jadi ada beberapa macam bukusannya. Ada yang agak besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Jadi tergantung harganya. Kalau harga Rp150, kecil. Kalau yang harga Rp200, lebih banyak lagi. Tui Muhammad melaporkan.